Berbicara masalah bantuan, ini akan ada yang lebih besar disetting lewat musren bank des, musawarah, rencana pembangunan desa disitu melibatkan komponen kepala desa, kemudian ada semacam badan pemberdayaan masyarakat desa, BPD ikut terlibat disitu. Dirumuskan apa yang dibutuhkan desa, kemudian dibawa ke kecamatan untuk dirumuskan lagi di tingkat kecamatan, kemudian kepada badan perencana pembangunan desa, tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten, di sana disetting masing-masing SKPD. Namun, bantuan-bantuan yang demikian itu kadang-kadang tidak ditindaklanjuti dengan realitas yang sesungguhnya. Jarang untuk pemerintah ngecek dengan objektif, lembaga dewan pun juga ngecek objektif jarang. Yang terjadi adalah deal politik atau deal kedekatan. Contoh misalnya kalau kepala desa yang bercamati hubungannya api, hubungan kedekatan emosional, kekeluargaan, dan sebagainya, mungkin menjadi prioritas apa yang disampaikan kepala desa tadi. Dan samat kalau sudah bagus hubungannya dengan BPD ya, itu juga diprioritaskan. Pemerintah kerudewanya api-an, itu kadang-kadang dibekah api sana. Nah, makanya sering terjadi, sebetulnya daerah tertentu terus kebak bantuan, bantu terus. Kemudian yang mau nge-lubu polos, atau yang masyarakatnya polos, atau kepala desa, ya polos. Kepala desa itu, kurang patio dekat dengan ramate dan kepada atasannya, belum terus bantuan ini. Sehingga kadang-kadang kepala desa atau semacam musyawarah pembangunan desa itu menjadi lesu, lemah. Atau jika ada itu usul, tapi ketika ada semacam kegiatan bantuan yang langsung lewat dir, lewat dewan misalnya, orang tertentu, titip-titipan, malah langsung disikapi. Padahal dalam perapak pembangunan musyawarah desa itu, apa yang disampaikan oleh orang itu, bukan menjadi prioritas desa. Ini mau hanya karena orangnya itu cepat ambil anggota dewan. Oleh bantuan, langsung disikapi. Luansanya untuk kepentingan politik lagi. Lenggonginikin juga biaya, chao.